Ya pemirsa sampah di Ibu Kota tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sampah pun selalu meninggalkan masalah dengan manusia di sekelilingnya. Tidak hanya dari warga biasa, pimpinan DKI Jakarta pun bermasalah dengan sampah. Di mana permasalahan apa saja yang ditinggalkan oleh sampah dan berikut informasinya untuk Anda. Jumlah penduduk di Jakarta semakin banyak sehingga mengakibatkan volume sampah terus bertambah. Sampah yang menumpuk mengakibatkan lingkungan menjadi buruk. Seperti pencemaran udara dan air hingga dapat mengakibatkan kematian pada manusia. Seperti yang terjadi di TPST Bantar Gebang. Warga sekitar protes setelah 26 tahun beroperasi dan jalanannya sering dilalui truk, pengangkut sampah mengakibatkan jalanan menjadi rusak. Keributan tidak berhenti di warga. Namun juga tingkat pimpinan Gubernur DKI Jakarta Bahasuki Cahayapurnama marah dan berseteru dengan DPRD Bekasi setelah adanya permintaan peninjauan kembali. MOU sampah antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah kota Bekasi. Kasus Bantar Gebang itu kita mau ambil alih, karena dia one prestasi kan. Kamu kan lihat kan, anggota DPRD Bekasi marah-marah, dia bilang ini gak sesuai kontrak. Kalau gak sesuai kontrak artinya apa? Kamu tahu gak kenapa DKI bayar gondang tua jaya? Untuk ngamankan Bekasi kan? Tidak hanya warga Cilengsi, warga Cinere Depok Jawa Barat juga mengeluhkan adanya pembuangan sampah. Lokasi sampah ini ternyata ilegal dan mengeluarkan bau menyengat, lalat berkeliaran, serta asap dari bakaran sampah membuat warga mengeluh kesehatannya. Kemudian dampaknya bagi anak-anak, ya terutama anak saya itu, mengalami sesuatu nafas selama seminggu. Kemudian saya harap yang ini, kalau bisa sampah ini di-stop, dan tidak ada asap lagi gitu ya. Sudah seharusnya setiap wilayah mengelola dan mendaya gunakan kembali sampahnya sendiri. Seperti sampah organik yang dapat dijadikan pupuk kompos, serta sampah non-organik, menjadi lebih menghasilkan dalam segi ekonomi, karena kreasi dan kreatif kita sebagai manusia yang cerdas. Tim Liputan EYUS TV memberitakan.